Halo assalamualaikum jumpa lagi dengan Kak Jumar apa-apa ya saudaraku semuanya yang ada di Indonesia di Singapura kayak Kak Jum ada di Hongkong Taiwan Arab Saudi bagaimana kabarnya kalian semuanya sore hari ini mudah-mudahan kalian semua dengan keadaan sewa alfiyat selalu dalam bendungan Allah SWT Allah tak ada hal-hal-hala pun amin amin nyarabal alamin oke teman-temanku Kak Jumar ini hari membuat resep masak sup buntut ya sup buntut sapi oke cara masaknya Kak Jumar pertama-tama Kak Jumar memblender dulu membandel dulu ini bumbunya ya ini pertama kali ada bawang putih ada bawang bumbay yang gede ada jahe ada bawang bawang merah yang kecil ya bawang merah kecil ada jahe ada bawang bumbay ada bawang putih Kak Jumar blender terus digongso semua digoreng oke asmakkan blender dulu amor selamat menikmati oke, udah Kak Jumar blender masih belum lembut kurang lembut oke, sekarang udah Kak Jumar blender sekarang Kak Jumar udah manasin minyak panas ya, udah manasin minyak panas Kak Jumar mau gongso dulu sebentar aja gongso nya supaya nggak lango aja ya sebentar ya, saya saya blender saya taruh Kak Jumar sini, biar kalian tengok semuanya, gumbunya, katanya nggak tengok udah dikasih tau apa namanya Kak Jumar megang sendiri punya itu handphone jadi tak ada yang nolongin kamera, tapi taruhin dia pun nggak terang, itu teman-teman ya oke, sekarang Kak Jumar degang HP-nya dulu kasihan panas HP-nya ya Allah oke Bismillahirrahmanirrahim Allahumma'su'ala wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan sayurnya sedap oke, Bismillahirrahmanirrahim takutnya ini udah panas banget masanya ini ya minyaknya ya aku aku pindah kesini biar biar berduhnya kesini jauh dari minyak ya jauh dari kompor kompornya udah bersih, sayang Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Buntutnya ya, buntut sapinya dari kajum siap ini, udah mulai bunyi-bunyi, udah mulai mendidih air, apinya udah mulai mendidih nih ya. Kak Juman mau ambil suhu dulu, yang untuk mengaduk-aduk suhu nya. Oke, ini teman-teman ini buntutnya sapi nih. Ini buntutnya sapi nih, sedap sekali buntutnya sapinya gede-gede ya. Tuh, ini buntut sapinya teman-teman, tuh. Ini udah mulai mendidih, kajumar mau masukin sayurnya ya. Masukin sayurnya, kajumar taruh dulu tempat handphone-nya, biar kajumar gak megang, kasian panas sapinya teman-teman. Oke, ini ya, biar nampak kuali-nya juga. Sebentar. Oke. Bagaimana caranya mengikuti si dia? Orangnya tak mau ngerti, maunya menang sendiri. Oke, Kak Sumar, memasukin sayur kentangnya ya. Sayur kentangnya ya, taruh di dalam sub buntutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sampai sini. Oh, selalik. Kak Sumar, matiin dulu apinya. Ini aku masukin itu kentangnya ya. Kentangnya masukin di dalam sini. Oh, Masya Allah. Sedapnya minta ampun. Oke teman-teman, sekarang aku udah masukin kentangnya di dalam situ. Tadi Kak Sumar udah goreng gawang putihnya. Gawang putihnya ini, Kak Sumar mau taruh air sebentar sedikit ya, biar ampun semuanya. Kak Sumar terus masukin di dalam buntutnya sini, buntutnya tadi. Oh, lezatnya Masya Allah. Campur lagi air, biar masuk di dalam panci sini, buntutnya semuanya. Oh, nanti terus tambah bumbunya ya. Kak Sumar, ambil dulu bumbunya ya. Sebentar. Oke, ada bumbu sub buntut ya. Ada bumbu sub buntut kayak gini, bentuknya kayak gini. Di mana-mana kede pasti ada. Ini sub buntutnya ini cantik banget ya. Ini sub buntutnya yang untuk sedap, perasa ini disini udah lengkap dalamnya. Udah lengkap bumbu-bumbunya sub buntutnya ya. Kak Sumar, buka dulu sebentar ya. Ini dalamnya kayak gini. Ini kayak ucing-ucing. Kayak untuk make up ya, ucing-ucing. Tapi ini sedap sekali, dalamnya lengkap dengan bumbu ya. Kak Sumar taruh di dalam bali di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas itu taruh Lada putih. Lada putih itu kalau di Indonesia merica ya. Ini merica putih. Kalau di Singapura, lada putih. Lada putih. Lada putih, pala. Kan di Indonesia namanya merica pala ya. Jadi ini palanya, ini mericanya. Kak Sumar gabung di sini lagi. Nanti Masya Allah sedapnya. Tuh. 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 Udah cantik meronah subnya ya. Nanti enggak. Enggak lupa teman-teman. Taruh. Taruh bumbu, taruh bumbu ayam kistok ya. Nih. Ayam kistok kayak gini bentuknya. Kalau di Singapura ya, kalau di Indonesia mungkin bumbu rasa ayam gitu ya. Kayak gitu. Ini bumbunya. Sebentar Kak Sumar ambil setengah aja. Kurang sedikit. Nanti kan banyak nih satu panci ini ya. Nih Kak Sumar taruh setengah lagi. Jadi soalnya lengkap satu biji ya. Satu biji bumbu ayamnya ya. Oke. Lepas itu taruh. Enggak lupa taruh garam. Taruh garamnya. Mungkin dua sudu ya. Dua sudu tah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dua sudu tah. Ini nanti akan pas rasanya. Udah masuk semuanya. Sekarang Kak Sumar. Enggak lupa. Masukin. Ini. Gula. Bikin masakan jadi lezat. Oke. Masak lezat masakannya. Kak Sumar masakin dulu gulanya. Bismillahirrahim. Udah udah selesai. Nanti udah humuk. Nanti karatnya. Wortelnya Kak Sumar retuh sendiri ya. Karena. Kalau di. Kalau. Bentar ya. Oke. Ini kayak ini karatnya. Karat tuh kalau di Indonesia. Kalau disini wortel ya teman-teman ya. Kalau kalau di Indonesia wortel disini karat ya. Eh titik 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 langgar langgar langgar. Langgar. Sebentar. Kak Sumar mengambil air dulu. Kelanggar temen-temen. Oke Arpanlah teman-teman Kelanggar HP-nya gak apa-apa Nyaman-nyaman Oke Udah Oke ya Gak satu lagi Cancatolah sayang I love you so much You know You tolong me everyday You everyday you same-same me I love you so much You handphone Nah sayang this handphone teman-teman Kok jadi-jadi tolong saya dia Ngemasa Untuk kasih tau pemersa Oke Duduklah disini Masa Allah Susah teman-teman Gak mau duduk Oke Ini Carrotnya ya Ini carrotnya Aku rebus sendiri teman-teman Carrotnya Nanti kalau mau Ngambil soupnya Dali baldi Ambil sedikit Untuk Taruh carrot Berapa potong Taruh ke mangkok Di dalam Mangkoknya Kalau udah Udah dimasak Soupnya ya Ambil soupnya ini Taruh dalam mangkok Udah itu aja Kalau campur disini Nanti soupnya jadi Color Ada colornya Kayak kuning gitu Tidak cantik ya Gitu Terus Gak lupa lagi Teman-teman Gak lupa lagi Kak Jumar siapin Itu Bawang Unclang sama sedri ya Unclang sama sedri nya ini Unclang sama sedri nya ini Nanti dipotong-potong Kecil-kecil Udah dipotong Kecil-kecil Ada bawang gorengnya Bawang gorengnya Nanti digoreng Ataupun beli yang Yang disiap ya Dipotong-potong ini Bawangnya Udah masukin Soupnya ke dalam mangkok Atasnya Taruh bawang goreng Sama Unclang sama sedri Itu aja Kalau suka-suka Suka garam Taruh garam lebih Kata-kata Garam sedikit Itu aja Sudah selesai Oke Nanti dipotong Kecil-kecil Udah itu Sedap sekali Nanti Oke Kak Jumar Udah Buka ini ya Api yang untuk Peretnya Wuh Udah Sori sekali Kasih mana aduk-aduk Rasain rasanya Kayak gimana ya Masya Allah Lezat sekali Teman-teman Wah Siap ya Ini soup Mito-nya Udah Udah mulai mendidih Udah mulai Wah Baunya harum sekali Oke Potong kecil-kecil Satunya Sudah dikasih bilang ya Teman-teman Kalau Merica Polo Di sini Kayak gini Jadi saya belinya Yang Satu kilo Berapa Kalau beli Sekali banyak Jadi Belan beli Belan beli Gitu ya Oke Sekarang Cuma tunjuk Soupnya Ini Udah siap Jadi Kalau nanti Ditampur Sini Semuanya Kayak Itu Teman-teman Supnya Menggedah Selera Oke Itu Kak Jumar Mau ngambil Apa namanya Mau ngambil Bawang gorengnya Sekarang Bawang gorengnya Nanti Cara Cara Bikinnya Kak Jumar Ajar Sebentar Aku nak Motong-motong Daun Daun bawangnya Sebentar Teman-teman Oke Daun bawangnya Aku potong Sebentar Kak Jumar Ambil Landasan Dulu Untuk Motong Bawangnya Pokoknya Menggugah Selera Sedap Sekali Pokoknya Sedap Sekali Wess Dijamin Pokoknya Makanya Akan lahap Ini Potong-potong Gini Semarang Wahid Kalau suka kecap Kalau kecap Boleh teman-teman Kalau suka kecap Ya Boleh taruh kecap Kalau Suka sambal Boleh nyambil Sembarangan Bawang putih Bawang merah Jai Goreng Langsung Digongso Diwlek Sama supnya Kalau gak suka Garam Kalau aku Suka taruh Sambil 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 Sos Yang Indoput Sambil Sambil Kotak Kecil Kotaknya Biar Apa Biar rapi Di dalam kotak Ya Oke Taruh kotaknya Sini Biar nanti Maka tinggal Ngambil Gitu Terus Oke Karena Kak Sumer Mau cobain ya Cobain Apa Bikin Bikin Supnya ya Ini gak masak Supnya Karena Aku udah Aku udah Masak Itu teman-teman Udah Masak Udah Masak dulu Buntutnya ya Aku masak dulu Buntutnya Taruh garam Sampai Sampai Empuk ya Buntutnya Sampai empuk Lepas itu Apa Namanya Ini teman-teman Sekarang Aku Mau coba Ngambil Supnya Ya Sampai Merasain Dulu Sampai Rasain Kurang Apa Udah Pas Marka Pas Kayaknya Kurang Menurut Aku Sudah Pas Tapi Kalau Kakak Sukanya Manis Sedikit Kita Taruh Gula Sedikit Sama Garam Kurang Itu Aja Oke Garam Oke Udah Pas Kita Cuma Dulu Masa Allah Ini Buntutnya Cantik Banget Oke Teman-teman Sekarang Udah Pas Sekali Kak Jema Coba Mau Ngasih Tunjuk Kalau Makan Gini Teman-teman Aku Nak Ambil Buntut Yang Kecik Gedenya Masya Allah Buntut Pantat Gede Banget Ambil Yang Kecik Aja Ini Jumpa Buntut Yang Kecik Kak Jema Taruh Disini Ya Ambil Sup Buntutnya Ini Kentangnya Juga Taruh Kentang Nah Ambil Lagi Botol Ini Teman-teman Atasnya Ya Kan Atasnya Botol Nya Nih Dah Itu Taruh Bawang Goreng Ya Bawang Goreng Gini Terus Taruh Daun Seladrinya Nih Masya Allah Ini Jadinya Sup Buntut Alakak Jumat Rasanya Indah Sekiranya Lezat Oke Teman-temanku Kalau Mau Coba Sup Kacik Cantiknya Masya Allah Ini Supnya Kalau Dicampur Sama Sama Keratnya Kayak Gini Takut Nanti Supnya Berbeda Teman-teman Berbeda Rasanya Nanti Jadi Kayak Kurang Kurang Enak Nanti Supnya Jadi Merah Jadi Merah Aku Mau Kasih Bosku Rasa Bosku Rasa Bosku Dari Rumah Aku Kasih Dia Rasa Supnya Ini Masya Allah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Oke Oke Teman-temanku Sekarang Kak Jumar Selesaikan dulu Youtube Videonya Kak Jumar Masak Subuntut Sudah Selesai Ditunjuk Kasih Tahu Sekali Lagi Bawang Putih Bawang Merah Jai Bawang Bumbay Dipotong Digiser Kalau Ditumbuk Ditumbuk Buntutnya Rebus Rebus Pakai Air Dulu Lepas Itu Pakai Garam Udah Udah Empu Itu Lagi Berambang Bawang Daging Subuntutnya Lepas Itu Motong Kentang Masukkan Kedalam Wortelnya Dipotong Direbus Sendiri Kalau Sudah Disajikan Sajikan Supnya Kayak Kajum Sajikan Kayak Gini Terus Taruh Bawang Putih Taruh Ketumbar Taruh Bawang Goreng Udah Kasih Tadi Subuntutnya Ini Tadi Beli Subuntut Kayak Gini Paketnya Udah Taruh Bumbu Ayam Gistok Gula Garam Banyak Sekali Bumbunya Oke teman-temanku Kak Jum Akhir Video Kak Jum Kalau Ada Salah-salah Kata Kak Jum Kak Jum Udah Bikin Ngomong Yang Minta maaf Sebesar-besarnya Kalau Kalian Suka Vlog Kak Jum Suka Video Kak Jum Kalau Kak Jum Juga Gak Gak Bisa Balas Kasaman Comment Siapa Comment Kak Jum Memang Banyak Sibuk Kerjaan Banyak Jadi Kak Jum Semua Terus Kak Jum Minta maaf Kalau Belum Bisa Balas Semuanya Siapa Yang Comment Pokoknya Kudu Semuanya Selalu Sehat Kerja Di Singapura Luar Negeri Manapun Selalu Berkah Sukses Balik Ke Indonesia Dapat Rizki Berkah Dari Masihkan Semuanya Oke Lepas Itu Video Kak Jum Akhir Alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Jangan Lupa Disubscribe Dikomen Dan Dilem Bye TKI Sukses Bye